Hai semua, nama saya Femi Amanda. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat peanut butter atau yang bisa disebut sebagai selai kacang. Selamat menyaksikan! Peanut butter atau selai kacang merupakan salah satu jenis olahan kacang tanah yang dibuat dengan cara penyangrahan kacang dan penggilingan atau penghalusan. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat peanut butter adalah kacang tanah, gula pasir, dan garam. Alat-alat yang dibutuhkan adalah wajan, sutil, sendok, blender, timbangan, mangkok, dan sarung tangan. Pertama-tama, dilakukan sortasi kacang tanah untuk memisahkan kacang tanah dengan kondisi yang kurang baik, seperti kacang yang berwarna hitam. Setelah itu, kacang tanah yang telah disortasi, dicuci dengan menggunakan air mengalir dan ditiriskan. Kacang tanah kemudian disangrai dengan api sedang sambil diaduk hingga kacang tanah berwarna kecoklatan. Setelah kacang tanah sudah cukup dingin, kemudian dilakukan pengumpasan kulit kacang tanah dan dipisahkan dari kulitnya. Lalu, dilakukan penimbangan kacang tanah sebanyak 200 gram. Penimbangan gula pasir dilakukan sebanyak 40 gram. Bahan-bahan yang sudah ditimbang kemudian dimasukkan ke dalam blender dan diberi sedikit garam. Kemudian di blender hingga halus dan berbentuk pasta. Selama proses penghalusan dan pencampuran dengan menggunakan blender, sesekali perlu dilakukan pengadukan dengan menggunakan sendok agar bahan tercampur dengan rata. Proses sterilisasi toples kaca dilakukan dengan cara merebus toples kaca dalam air mendidih selama 10 menit. Proses pengemasan dilakukan dengan memasukkan peanut butter ke dalam toples kaca yang sudah disterilisasi dan toples kaca diberi label. Peanut butter dapat disajikan dengan roti sesuai selera. Pada proses penyangraian kacang tanah, terjadi perubahan warna kacang menjadi coklat. Hal ini disebabkan karena terjadi reaksi maillard antara gugus amino dari asam amino dengan gugus karbonil dari gula reduksi. Peanut butter yang dibuat memiliki tekstur creamy yang dihasilkan dari proses penghalusan kacang tanah. Pada proses penghalusan kacang tanah dengan menggunakan blender, adanya tekanan dan panas menyebabkan dinding sel kacang tanah pecah sehingga minyak dari kacang keluar dan menghasilkan tekstur peanut butter yang creamy. Analisa ekonomi dilakukan dengan asumsi pembuatan 100 unit peanut butter yang terdiri dari bahan baku, kemasan, utilitas, tenaga kerja, harga jual, dan keuntungan. Harga bahan baku dan kemasan yang digunakan adalah sebagai berikut. Bahan baku terdiri dari kacang tanah, gula pasir, dan garam. Kemasan terdiri dari toples kaca dan label. Total biaya untuk bahan baku dan kemasan adalah sebesar Rp1.203.000. Perhitungan biaya untuk utilitas dan tenaga kerja adalah sebagai berikut. Utilitas terdiri dari air, listrik, dan gas yang diasumsikan sebesar 15% dari total modal. Total biaya utilitas dan tenaga kerja adalah sebesar Rp330.450. Total biaya secara keseluruhan untuk memproduksi 100 unit peanut butter adalah Rp1.533.450. Satu toples peanut butter dengan berat bersih 200 gram dijual dengan harga Rp25.000. Keuntungan yang diperoleh dari 100 unit peanut butter adalah sebesar Rp966.550 atau sebesar 63,03%. Terima kasih telah menonton!